Lalu di dalam keperbatasannya papahnya ini sangat kaya Lalu dia coba untuk merawat anaknya seorang diri Dan ketika masih kecil itu sangat mudah Tapi ketika dia mulai berpenjalan menjadi anak-anak yang sudah mulai besar Anak ini menuntut bukan hanya sekedar diberi makan Tapi dia ingin keberadaan ayah Lalu papahnya ini setiap jam 4 sore Dia telah meninggalkan segala pekerjaan dan perusahaan yang lebih besar Untuk selalu ada untuk anaknya Setiap jam 4 sore papahnya ini ngajak makan, main di mal, nonton Karena ini dunia pantas Hal itu terus dikerjakan setelah berlarut-larut Dan pada akhirnya anak ini menjadi dewasa Setelah dia dewasa Anak ini menggantikan posisi ayahnya Ayahnya sudah dua orang mulai Tapi inilah yang terjadi Sejak anak yang memegang usaha itu Dia tidak pernah lagi punya waktu untuk ayah Suatu saat ayahnya sampai sakit Tapi di telefon Sibuk, sedang rapat Sibuk, sedang rapat Suatu saat dokternya bilang Kalau kamu ingin bertemu dengan papamu Kesempatanmu mungkin hanya sehari ini Kalau kau sia-siakan hari ini Maka kemungkinan papamu sudah diada Karena si anak ini dahin rumah sakit Dan papanya ini bilang Aku senang kau melakukan pekerjaanmu Aku senang melihat kau rajin dan maju Tetapi tahukah yang paling berharga Adalah persahabatan kita Yang paling berharga Adalah hubungan kita Ayah dan ayah Itulah yang paling berharga Saudara, Tuhan Yesus Telah memberikan Suatu kesempatan Yaitu supaya kita Menjadi anak-anak ayah Seringkali kita sibuk Dengan berbagai pelayanan dan pekerjaan Pekerjaan yang tentunya diberikan oleh Tuhan Tapi kita lupa Menyediakan waktu kita Untuk merenungkan firma Untuk berdoa Untuk bersiang Bersaat gedung Saat ini saudara Jumat aku Kita kembali Porsi kita Untuk tetap Mempunyai hubungan Yang ikut dengan Bapak Amen Saudara-saudara Sementara Kalau itu akan dijalankan Kita akan nyanyikan Kasih